Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya di Taman Ido Kasih Channel Nah buat seluruh teman-teman atau para pemirsa di mana saja berada Tentunya di hadapan saya ini ada sebuah kayu sepang Yang ini memang sangat luar biasa kerasnya teman-teman Jadi pada kali ini akan saya coba akan saya buka Ini akan saya jadikan sebuah koleksi Jadi ini sudah ada beberapa potongan-potongan yang memang sangat luar biasa Kerasnya kayu sehingga ini akan saya belah menjadi dua Nah oke selamat menikuti Ini sudah ngunci teman-teman ya Ini nanti akan saya coba sejauh mana nanti ini akan saya buang yang di tengah Ini akan saya tatah supaya nanti kelihatan koleksi atau bahan koleksinya akan menjadi lebih enak atau lebih rendah Di pandang mata Oke selamat menikmati Nah ini dia teman-teman Tapi memang sangat luar biasa kerasnya kayu Kemudian yang sebelah ini harus digergaji lagi Supaya kelihatannya nampak indah sekali Oke kita lanjut Nanti setelah selesai akan saya langsung bawa ke meja putarnya Oke Oke kepada seluruh pemeriksa kita akan berlanjut dengan bahan yang sudah saya olah tadi Ini sudah saya siapkan pot Kemudian bahannya ini Nah ini akan saya masukkan ke dalam pot Sejauh mana nanti bentuknya Karena ini baru tahap atau gerak awal sebuah pohon sepang Yang mudah-mudahan nanti akan berkembang bagus teman-teman Jadi ini akan saya bumbun dengan sebuah media Media ini yang sudah saya siapkan Sesuai dengan habitat pertumbuhannya Pohon sepang yang tumbuh di rawa atau di aliran daerah sungai Nah sudah penuh teman-teman Tinggal untuk merawat Jadi ini ada sejarah sedikit Khususnya mengenai kayu sepang yang tumbuh di tulang bawang barat khususnya Jadi Taman Edukasi Channel baru mencoba tahap ini Untuk pohon sepang ini dibuat koleksi Tetapi dengan kawan-kawan yang lain di Taman Edukasi Channel memang sudah Betul-betul sangat apa ya Luar biasa teman-teman Artinya sudah banyak dibikin koleksi Sehingga koleksi ini betul-betul sangat menarik sekali Karena kayu sepang ini mempunyai kelebihan Ada beberapa kelebihan Yang tentunya tidak akan kalah dengan koleksi-koleksi Atau dengan koleksi-koleksi yang lain Jadi kelebihan pohon sepang ini Kayunya kalau di Gergaji Dia akan berubah atau warna merah Bitnennya Nanti tumbuh tunasnya Nanti dia juga akan berwarna merah Tapi sebenarnya di tulang bawang barat khususnya ini Kayu sepang ini ada beberapa jenis Tapi kawan-kawan yang mengembangkan baru ada beberapa jenis Jadi mungkin belum ketemu semua Tetapi mungkin dengan jenis yang lain juga ada Jadi kepada seluruh pemersa di mana saja terada Sebuah kayu sepang ini perlu kita kembangkan Saya juga akan mencoba untuk menyetek sejaman perkembangannya Karena sangat indah sekali Kayu sepang juga ini yang tentunya di Sumatera itu adalah tempatnya Jadi untuk mengawali untuk membuat koleksi Kawan-kawan tulang bawang barat sudah banyak reaksi Sudah banyak kreasi Dan seperti hanya di Taman Edukasi Channel Jadi Taman Edukasi Channel untuk mengawali gerak dasar Gerak dasar dari sebuah awal untuk melakukan pembentukan karakter ini Memang tadi ini berjubel sebenarnya teman-teman Tapi ya mudah-mudahan nanti sesuai dengan kondisi Atau medianya akan tumbuh sempurna Jadi dengan sebuah koleksi sepang ini Nanti sketsanya kalau di sini tumbuh Untuk mengisi ruangan di sini Dan di sini juga Teman-teman mungkin di atas ini tinggal milih Nanti kalau ini tumbuh ya Karena ya kita bisanya nyebar upaya Kalau untuk menumbuhkan tentunya tidak bisa Cuma harus disesuaikan dengan habitannya Kalau memang di tempat yang dingin Tentunya ini harus ditempatkan yang dingin Kemudian harus sering disiram Dan mungkin juga nanti dari bawah ada yang tumbuh Kalau memang bagus dibentuk ya kita bentuk Kalau enggak ya kita buang Dan juga di samping ini juga mungkin nanti Kalau ada tumbuhnya ya mudah-mudahan Masih bisa untuk ditambahkan Untuk pengisian-pengisian ruang-ruang Khususnya untuk sebagai koleksi pohon sepang Jadi saya kira itu kepada seluruh penelitian Di mana saja berada Tentunya dengan sebuah koleksi sepang ini Di tulang bang-bang barat akan semakin kondang Dengan sebuah pohon sepang ini Mudah-mudahan kawan-kawan juga akan selalu berkembang Untuk membuat koleksi dengan begitu indahnya Dan juga dengan sebuah sepang ini Mudah-mudahan kami dukai channel Masih akan selalu melakukan inovasi-inovasi Dan juga akan menambah koleksi-koleksi Yang memang sebagai ikon yang khususnya di tulang bang barat Umumnya di Sumatera ya teman-teman Jadi salam kompak semuanya Buat pemirsa di mana saja berada Khususnya buat pemula Terima kasih atas perhatiannya Selamat berpisah Dapat berjumpa kembali Dalam waktu yang berbeda Dalam gelombang yang sama Saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya